Halo, wah ternyata jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Aduh, ini lebih sukar Halo, Bro Nick, kabar sehat bro Ini tuh, tuh, lihat tuh, komentarnya tuh Bro Nick, penasaran katanya Banyak yang penasaran nih, Bro Nick ini tampangnya sebenernya seperti apa gitu ya Yang mereka pahami mungkin cuma cuannya berapa gitu ya, tapi gak pernah ngeliat Orangnya yang mana, gitu nih Bro Nick Akhirnya udah pernah liat tampang, kecewa ya Enggak dong, gak gitu dong, ya tuh, ada yang bilang, surprise, gitu kata ya Tuh, ada yang bilang, wah ini dia suhu Nick, banyak nih ya fansnya Bro Nick Halo, Ko Nick, hai ko Ini di luaran udah banyak yang menantikan-nantikan analisa pasar gitu ya Dari Bro Nick, dan juga pengen mendengar langsung nih, dari Bro Nick Tapi, indeks harga saham gabungan kita di kapal keempat Tapi sebelum kita bahas tentang market ya, kita kenalan dulu dong Sama para cuan troopers ya, disini kan mix nih Ada cuan troopers, ada juga nih fansnya Bro Nick nih Nah, kita kenalan dulu aja nih Dari Bro Nick Janssen sendiri Ini sebenernya sudah berapa tahun sih di dunia marketing, boleh diceritain dong ke kita Oke Gue trading di saham itu dari tahun 2005 Jadi masih, ya masih di stage dari online trading lah Belum banyak sekuritas waktu itu yang masuk ke online trading Jadi masih banyak yang buy phone ya Jadi kalau mau order, buy phone gitu Kalau mau live, itu harus ke sekuritasnya Tapi mulai dari 2006 tuh, ada beberapa yang online trading Jadi udah lebih enak Tapi, waktu itu trading itu belum full time ya Jadi ya masih kayak Ya mungkin sekarang juga gue yakin temen-temen juga banyak ya Yang punya kerjaan, punya bisnis Tapi sambil trading ya masih kayak gitulah Ya dari tahun 2006 Jadi udah pernah ngalamin dua kali krisis 2008 Sama kemarin Jadi satu cycle krisis ke krisis Udah pernah ngalamin Gitu Bro Gila Keren banget, keren banget Sumpah Maksudnya selama ini gue juga tuh cuma dengerin Cerita-cerita gitu Tentang bronik gitu ya Kayak selama ini di market itu Piprahnya udah seperti apa Sampai akhirnya sekarang bisa ngobrol Dan mulainya tadi Lu bilang dari tahun 2005 Ini berarti udah tujuh tahun bro Udah tujuh tahun Dua kali krisis Nah tapi yang kita pengen tau itu Waktu tahun 2005 itu kan Literasi tentang saham Literasi tentang investasi itu kan Belum sebanyak hari ini kan Gitu ya Belum Belajarnya sebenarnya dari mana nih bro Ini dulu itu sebenarnya belum banyak Kayak sekarang ya Grup-grup telegram Ada Apa Course-course Trading Ya masih Masih minim lah Coba gak tau ya Mungkin Passion kali ya Jadi Dulu tuh Mungkin Di bawah Suka gitu Ngelatin itu Padahal gak ngerti ya Apa artinya Tapi ya suka aja Jadi orang lain Nonton Gue nontonnya itu Suka gitu Awalnya sih dari situ Jadi Ya cari tau lah Cari tahu Ya terus kebetulan itu Ada Pameran Sekuritas di mall Awalnya Dia Pameran online trading Nah begitu lihat itu Ya udah kan Kebetulan kan Emang suka Nyari-nyari gak pernah dapet Dulu kan susah banget Pas ada di mall itu Pameran online trading Ya udah Awalnya itu dari situ Nah setelah tau Online trading Baru Lebih Dunia agak lebih terbuka Ya agak ya Cuman bisa lihat oleh Agak terbuka Gitu Jadi Bro ini Kalau boleh kita bilang Lebih banyak belajar Secara otodidak Gitu ya Bener gak sih Betul Banyakan otodidak Dari belajar Dari ponsel Ia iya bener-bener Belajar dari bonco Sekarang muridnya Udah banyak banget Serius Bronik lihat deh Itu di kolom komentar ya Yang komentar-komentar Ada yang batch 1 Ada yang batch 3 Ada yang batch 5 Gitu Gila sih Ada nih Saya juga nih Ada temen saya Di CNBC Monica Cua Nah ini kayaknya Dika ngikutin Instagram live-nya Bronik Ngikutin juga nih Cara-cara trading-nya Seperti apa Nah Bronik boleh gak nih Ceritain lagi ya Supaya kita makin Memahami Strategi trading Ala Nick Janssen Gitu ya Ini Ketika Belajar Tadi kan sempat Bronik itu bilang Pernah loss Gitu ya Belajar dari Boncosnya dulu Itu Jujurly Gue setuju banget Gue setuju banget Kadang Justru Boncos itu Yang membuat kita Belajar jadi Lebih banyak Tapi Sebanyak apa Boleh gak nih Diceritain Kalau Sebanyak apa Banyak ya Banyak lah Dulu kan juga Masih kejap Profesional Jadi gaji Masukin Nanti Hilang Gaji bulan depan Masukin lagi Gitu aja Terus Karena ya Dulu Belajar Sama Sirenda Kita mau belajar pun Juga gak ada Soalnya Dulu kita Pengen belajar sih Tapi ya kemana Belajarnya Gak ada Jadi yaudah Learning Baca-baca Buku Kalau ada temen Ya belajar Jadi kumpulin lah Sedikit-sedikit Itu jadi proses Belajar yang lama ya Karena ya mungkin Zaman itu memang Informasi kan belum Kayak sekarang ya Nanti lah Ya mungkin Sedikit-sedikit Cuma kan karena Kalau belajarnya itu Autodidak Itu jeleknya kan Kita gak dapat Ilmu itu tuh Kayak berstruktur Kayak whole gitu ya Kita tahu ini sedikit Tahu ini sedikit Tapi scattered gitu Ya kita tahu Tapi Tapi gak punya Gambar Itu yang sulit Jadi kita gak tahu Kapan pakai tools apa Gitu Karena kita gak punya Apa ya Gak punya The whole Picture gitu ya Kita ngerti ini sedikit Itu sedikit Ya scattered Kemana-mana Nah Lama-lama ya Karena saking lamanya ya Sudah 17 tahun Boncosnya juga Sudah banyak ya Lama-lama jadinya Tiba-tiba nemu Mungkin Kayak aha moment gitu ya Oh ternyata Ini tuh Kayak begini loh Strukturnya gitu ya Apa yang dulu kita pelajari Ini tuh posisinya disini Ini posisinya disini Ini tuh begini Ini tuh bagian dari ini Nah setelah dapat Whole feature-nya Baru Trading itu jadi gampang Jadi lebih mudah Gitu Gitu sih Paham Nah ini juga bisa jadi Satu pembelajaran Untuk para cuan troopers ya Saya setuju banget Dengan apa yang Bro Nick itu bilang Bahwa Menjadi Terampil di market itu Butuh waktu Butuh ilang Dan juga Butuh waktu Buang Ya bener Itu yang paling penting Karena ketika Boncos itu Ternyata Itulah yang banyak Mengajarkan seseorang Gitu ya Bro Nicknya Ini banyak Banyak yang surprise Disini saya Dari tadi Salah fokus terus Baca komentar-komentar Dari para cuan troopers Dan Para fansnya Bro Nick ini Banyak yang bilang Udah ikut batch 5 Baru ngelihat Mukanya Bro Nick Seperti apa Gitu Jadi selama ini Kalau ngajarin kelas itu Gimana Bro Nick Lewat Guanya juga belum mandi Gitu Pake baju tidur Gila sih Kita sih Dari Secure Security Ini merasa Terhormat gitu ya Bisa pertama kali Memunculkan Akhirnya berhasil Setelah berkali-kali Diskusi akhirnya Kita berhasil Memutulkannya Bro Nick Ke pasar Gitu ya Nah Oke Ini terkait Dengan Apa yang dilakukan Oleh Seorang Ini di market Gitu Menghimpin Kemen-temen Membuat satu grup Apalagi Ketika Sam Youtube Belum popular Kan susah ya Bro Nick Gitu Jadi Akualnya Kemudian itu Dari mana sih Kayak Oke Mau bikin grup Oke Saya mau Mengedukasi Pasar Oke Saya mau Mengajarkan orang Menjadi lebih Memahami Kondisi market Domestik Nah itu Mana tuh Baik Oke Jadi dulu tuh gini Kan Ya mungkin grup-grup Udah mulai Bermunculan Nah Gue kan buat trading Sendiri kan Butuh analisa juga kan Jadi misalnya Gue analisa Misalnya Tiga saham Yang oke Nah biasanya Cuma satu doang Nah yang dua Itu kan Awalnya Mau diapain ini Yang dua Nah lama-lama Sayang juga ya Gue Kayaknya capek kan Kadang-kadang Nyari kayak gitu kan Gak gampang Nah Akhirnya nih Bikinlah grup Awalnya Jadi yang Kalau ada tiga Yang satu dipakai sendiri Yang dua itu Di-share di Grup Awalnya tuh Gitu Nah Terus Ya Sejalan waktu kan Grupnya itu Lumayan lah ya Ada ribuan Memang Memang gak terlalu Grup yang Apa Bombastis banget Gitu Nah Ketika waktu itu Ada berapa Ibu tuh Banyak yang DM Apa Nanyain Buka 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 Klas dong kok Buka Buka Apa Ya buka Gitu lah Buka kelas Buka kursus Kayak gitu Banyak yang nanya Yaudah Awalnya pertama kali itu Sebenarnya iseng aja Karena banyak yang Banyak yang nanya Terus gue lempar balik ke floor Oke Kalau misalnya gue Bikin Apa Trading bootcamp gitu Kalian pada mau ikut gak Berapa orang gak ikut Nah Waktu itu Buling ya Ternyata Banyak juga Yaudah Akhirnya Mulailah itu Batch yang pertama Gitu Nah waktu itu kan Buat Batch pertama pun Juga belum punya materi Apa-apa ya Namanya juga Cuma orang iseng doang Gitu Iseng Bikin Jadi ya waktu itu Kejar-kejaran Itu materinya Seminggu sekali Jadi seminggu bikin materi Ngajar Seminggu bikin materi Ngajar Kejar-kejaran Sampai kayak gitu Gitu Awalnya Kayak gitu Nah Kalau sekarang sih Jadi ketujuan ya Karena seneng juga Kita juga Dapat ilmu baru Dapat duit Yang pasti juga Dapat teman-teman Dapat pengalaman Dan dengan ngajar tuh Gue juga Jadi belajar juga Gitu Dari sebelum pandemi Ya udah ada Kelas-kelasnya Gitu ya Enggak pas pandemi Oh Kelasnya itu justru Ketika pandemi Gitu ya Pandemi Baru kok 2020 kayaknya 2020 ya Baru Wah Keren Keren Jadi dari tahun 2020 Kemudian Sudah bisa Gimana ya Ini kan Ini followers Sudah banyak Fansnya juga Sudah banyak Jadi jangan lupa Di follow Di instagram Bronik Jensen Gitu ya Dan juga Jangan lupa Di follow Instagram dari Supersekuritas Tag juga Untuk Instagram story Gitu ya Dapatkan Bukan Teka finansial Dari Supersekuritas Bernadu Oke Bronik Ini Dikit waktu Saling mengenal Kait dengan Ketika Daripada Grup Jensen Di market itu Seperti apa Ketika Ketika Memulai Buat grup ya Membuat grup Itu kan Sebenarnya Gak mudah ya Untuk manage Dan lain sebagainya Gitu Apakah Bronik ini Punya Tim khusus Untuk mengelola grup Untuk memberikan Ataan Market Gak punya Iya Untuk kasih Proyeksi gitu Gak punya Sendirian berarti Gak Sendirian 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 Wah Luar Ya Ini memang Grupnya bukan Di Di Arahin ke Profesional sih ya Ini kan memang Ya grup Grup Tengah aja Tadinya Jadi belum Belum ke arah situ Sim